Hai tempat inilah korban merenggang nyawa Nah waktu pertama kali melihat korban Pak Epi posisinya gimana Pak posisi kita awalnya di rumah kedengaran minta tolong mendengar orang minta tolong baru kita buka itu ternyata ternyata ada berkelahian di depan di depan rumah dekat masjid albina albina yang bapak tempat itu ya kita karena mereka taruh udah itu kita tutup pintu kita ambil HP nunggung warga Oh jadi pada saat itu mereka tetap bertarung sambil salah satunya minta tolong berapa lama itu durasinya kita enggak tahu juga karena sambil panik yang bapak-bapak siapa apa warga warga datang pada saat warga datang kondisi korban sudah berjalan berjalan ke arah jalan asfal dalam kondisi terhuyung gitu maksudnya posisi terluka gitu ini tak lama kemudian beliau korban video call maksudnya korban sempat video call ke temannya tahu siapa Oh setelah itu meninggal dunia jadi korban sempat video call kepada temannya dalam kondisi sekarat itu Bapak lihat pada saat itu korban video call ya kepada orang siapa Bapak tahu ya yang yang ngeliat juga di video nggak tahu yang tahu ke siapanya kemudian apa yang diucapkan korban pada saat video call tolong tolong aku tolong aku mati kalau udah tolong Oh gitu oke di sekitar lokasi inilah korban merenggang nyawa Hai mba cinta albina ye 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 ke kawan-kawan buat dalam keadaan sekarang terakhir setelah setelah itu Hai sempat mengucap kemudian HP nya Setelah ucap terlepas itu ucapan terakhir daripada korban la sempat terucap oleh korban jadi Pak Haji sempat dengar